Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang mengatakan mudah-mudahan perang dunia ketiga di Eropa benar-benar terjadi. Mengapa mereka mengatakan hal tersebut? Memang kalau perang dunia Afrika akan jadi untung lepas dari jajahan Eropa? Kok Indonesia nggak ikut teriakan perang yuk perang ya? Apa Indonesia tidak pernah siapkan grand plan menjadi negara besar dengan momentum perang di Eropa? Lalu kita kali ini juga membahas macam-macam bentuk perang yang terjadi berbarengan dengan perang di Ukraina. Dalam banyak episode kita sudah menginformasikan bahwa sejak tahun 2017 dunia dalam keadaan perang. Namun bagi mereka terutama pejabat yang memang tidak memahami geopolitik dunia, tidak pernah mengikuti sekolah kepemimpinan, sesko, atau lemhanas. Topik ini memang tidak difahami. Bahkan buzzer yang tugasnya dan bayarannya hanya untuk menyerang lawan atau oposisi, tidak pernah menyerang substansi atau konten apapun. Pokoknya yang berbeda diserang. Nggak perlu membahas pakai ilmu, pakai menyerang fisik atau hal yang tidak berhubungan dengan konten. Yang penting orang yang mendengar seruan buzzer tersebut bisa benci dengan yang beda pendapat dengan kebijakan pejabat yang baru. Itu aja misinya. Misalnya, bossman mengajukan konsep printing money berbasis produksi. Maka buzzer hanya menyerang. Anak yatim tau apa itu bossman? Atau ilmunya baca doang kok, sok-sokan, bicara ekonomi, doktor bukan, profesor bukan. Itu masalah buat bossman. Ya enggak lah. Kita nggak pernah repot-repot mengatakan sesuatu kepada buzzer. Seperti peribahasa, lebah tidak akan pernah mengatakan kepada lalat bahwa madu lebih enak dari tai. Kembali ke dunia dalam keadaan perang. Kencang di tahun 2017, kita mengingatkan sekarang dalam keadaan perang. Waktu itu. Maka, mengatur negara haruslah dengan war mood. Mengatur ekonomi juga dengan war mood. Bahkan, kita ingatkan dengan buku The Economist at War, Alan Bollard penciptanya. Sebagai salah satu contohnya. Namun, otak sederhana memang mengartikan perang itu adalah dar-der-dor. Dan, bahkan pejabat yang serba bisa mengatakan 40 tahun lagi Indonesia itu tidak akan perang. Jah, perang masih aja diartikan dar-der-dor bedil-bedilan. Dia ini padahal jenderal loh yang ngomong. Namun, sudah jadi jenderal cuan sekarang. Bukan jenderal mempertahankan tanah air lagi. Tetapi, mempertahankan jabatan SAK MATE. Sampai mati. Kita lanjut. Setahun kemudian, kita mengingatkan berulang-ulang akan pelajaran di Akademi Militer. Yang selalu mengingatkan, di awalnya perang ekonomi, di akhirnya selalu akan terjadi perang militer. Sudah siapkah kita? Kemudian, terjadi perang militer di tahun 2022. Namun, ternyata masih juga dianggap perangnya ribuan kilometer dari Indonesia. Tenang, masih jauh. Begitu kira-kira. Tidak ngaruh buat kita. Jadi, cuekin aja. Tetap urus proyek. Tetap kerja urus proyek. Apa benar? Tidak ngaruh. Bagaimana kalau kita menceritakan apa yang terjadi di Sri Lanka pada saat ini? Lanjut. Kita mulai dengan seorang politikus kawakan di Sri Lanka. Bernama Mahinda Rajapaksa. Yang menguasai Sri Lanka sejak tahun 2005. Jabatan Presiden. Kemudian jadi Perdana Menteri. Bolak-balik di sandangnya. Bahkan kali ini, sejak tahun 2019. Saudara kandungnya, Botabaya Rajapaksa terpilih menjadi Presiden Sri Lanka. Mahinda kemudian dilantik menjadi Perdana Menteri lagi. Jadi, saat ini ada lima orang bernama Rajapaksa di jabatan pemerintahan di Sri Lanka. Kita ingatkan. Di tahun 2014, Mahinda menandatangani sebuah kontrak pembiayaan proyek kerja-kerja sama dengan Tiongkok. Yang ketika sekarang mulai jatuh tempo, Sri Lanka kalah cash. Nggak punya uang. Bahkan sudah tidak bisa membeli kebutuhan harian warga Sri Lanka. Sri Lanka minta bantuan IMF. Hanya dapat kurang dari 1 bilion dolar pinjamannya. Kemudian terpaksa meminta bantuan India. Dan di sini, India bermain dengan serius. Artinya, secara geopolitik, India dan Tiongkok sama-sama meminjamkan uang kepada Sri Lanka. Dengan tujuan yang sederhana, yaitu menjadikan Sri Lanka menjadi provinsi. Sekali lagi harus difahami. Bukan provinsi dalam artian sebenarnya. Dicaplok kayak Georgia, Czechsnya, Crimea, dan Donbass oleh Rusia. Bukan. Dijadikan provinsi artinya mengikuti kebijakan India atau kebijakan Tiongkok atas semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Sri Lanka. Yang artinya sesungguhnya adalah pasti yang untung adalah Tiongkoknya. Atau pasti yang untung adalah Indianya. Dengan menggunakan raja paksa, sang pejabat sebagai agen Tiongkok atau agen India. Dua negara Tiongkok dan India ini ibarat Soviet dan NATO sekutu barat Amerika di zaman Perang Dingin. India dan Tiongkok sama. Perang di mana-mana. Baik fisik di utara India, daerah Kashmir, hingga perbutan Nepal. Kebijakan ekonomi saling serang dan saling kuat-kuatan sebagai negara produsen. Gak ada barang Tiongkok di India yang tidak dipajak di tinggi. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada barang India yang ke Tiongkok tidak dipajaki. Sekarang keduanya berebut Sri Lanka. Posisi Sri Lanka yang strategis penghubung Asia Barat dengan Asia Timur secara maritim sangat penting bagi dua negara. Tiongkok memerlukan pelabuhan utama di mana ketika Selat Malaka penuh. Mereka bisa pakai kanal Krak Thailand dan memiliki hub semuanya yaitu hub kargo di Sri Lanka. Demikian juga India yang menganggap Sri Lanka adalah buffer country. Ibarat Ukraina di mata Rusia yang akan dicaplok NATO. Geostrategi kedua negara India dan Tiongkok memang matang. Namun sekarang Raja Paksa sedang ditekan oleh kebijakannya yang termakan oleh proyek dan uang Tiongkok. Di mana tidak bisa membayar plus harga naik di dunia membuat bukan saja mahal barang-barang seperti bensin, minyak goreng, susu, tepung, beras. Tetapi barang-barang tersebut langka. Tidak ada hilang. Kayaknya ini semua kenal ya kita ya. Mudah-mudahan pada paham.